Intro Beberapa hari ke depan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru disosialisasikan kepada seluruh masyarakat walaupun sebenarnya setiap orang dikatakan mengetahui terhadap regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Sosialisasi peraturan perundang-undangan diperlukan guna menghindari respon terbalik dari publik apalagi aturan yang berkenaan dengan pandemi covid-19 namun sejatinya peraturan daerah Sumatera Barat nomor 6 tahun 2020 bertujuan untuk memutus mata rantai covid-19 bukan untuk mengekang melainkan melindungi hak orang banyak Sekretaris pengurus Masjid Jamiat Tarok Kota Bukit Tinggi Pasal ini kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya ingin aparat pendegak perda ini hadir di tengah jamaah seperti sebelum Katib Jumat naik ke atas mimbar atau ketika sebelum atau sesudah dilaksanakan sholat berjamaah agar menyatukan persepsi bahwa regulasi yang berkaitan dengan larangan atau pembatasan bukan serta-merta diterapkan melainkan terdapat mekanisme dan standar operasional proseduralnya jangan jamaah salah dan keliru berasumsi dikatakan Pasal ID sejauh ini informasi untuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara masjid diupayakan bahkan pengurus masjid mengidentifikasi jamaah yang datang dari luar daerah diperparah, tidak menggunakan masker, sikap tegas pun dilakukan boleh, bagus sekali, kami harus kurus kembali itu jangan ditangka jamaah itu kami saja yang keras kan kalau saya bertugas, Alhamdulillah betul dan bahkan untuk diorang ketahui ada dua sapam kami yang terus mengingatkan itu jadi siapapun pendatang ada-ada mobil-mobil yang kiri-kiri luarnya yang datang melarang orang-orang yang kena pula gitu tapi kalau tidak ada lengkap ketugas kita mengatakan sama beliau dengan dulu sebelum ikut salat berjamaah kalau bapak tidak melengkapi aturan yang sudah ada melalui RRI pengurus Mesjid Jamiat Taro Kota Bukit Tinggi mengklarifikasi alasan tikar atau sejadah masjid ini tidak digulung padahal seruan bagi jamaah harus membuah sejadah sendiri dari rumah dan wajib menggunakan masker kami bukan menentang pemberlakuan menandang aturan yang dilakukan diketahui penerapan perda adaptasi kebiasaan baru ini tentunya bersifat menyeluruh tidak ada pengecualian ruang lingkup yang harus disikapi aparat pendegak hukum fasilitas umum yang diwarnai dengan mobilitas masa perlu dicermati serius sejauh mana kedisiplinan warga memahami dan mematuhi regulasi yang diberlakukan Ahmad Iksan melaporkan